pemberontak yang dengan menggunakan senapan mesin yang mungkin apa, sekali tembak, sekali pencet ada 100-200 peluru yang ini dan mereka cuma pakai yang kalibernya 55 ya? 556. 556, 556 mm ya? 556. Itu bunuh diri nggak, Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Pak Preso Oficial, yang bisa kalian saksikan di Youtube channel Pak Preso Oficial dan Spotify dengan nama Cukup Pedas. Jika sebelumnya kita sudah berbincang terkait operasi militer selain perang yang biasanya dibendangkan oleh tentara nasional Indonesia, Kodim 0405 Lahat, Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Satuan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Brigadir Polisi Jaka Apriyansa, dari Satuan Korps Brimob Polda Sumatera Selatan. Baik, Assalamualaikum, Abang, boleh kita buka? Ya, jadi, Brigadir Polisi Jaka Apriyansa ini merupakan salah satu Satgas dari Garuda Bayangkara, FPU 1-K, yang bertugas di Afrika Tengah, yang terpilih dari kepolisian daerah, untuk menjaga perdamaian di Afrika Tengah. Nah, selama satu tahun, satu tahun dua bulan itu mungkin banyak yang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini, Bang. Ya. Mungkin dari menjaga keamanan sifil di sana, ataupun membuat persiapan-persiapan lainnya. Nah, bisa Abang ceritain dulu nih, proses perekrutan mungkin, perekrutan sehingga Abang menjadi salah satu terpilih untuk bertugas dalam perdamaian di sana. Oke, jadi pada dasarnya kita melalui beberapa prosedur tes, baik itu tingkat daerah maupun tingkat pusat. Jadi, dari Polda itu telah mengikuti beberapa rangkaian, baik keselamatan, jasmani, kesehatan, dll. Jadi, total yang mengikuti tes kurang lebih 65 personil pada saat gelombang saya itu, alhamdulillah 12 orang dikirim ke Jakarta untuk melanjutkan tes tingkat pusat. Dan hasil dari tes tersebut, terpilihlah 8 orang anggota, 7 polki, 1 polwan dari Polda Sumsel yang diberangkatkan ke, untuk melaksanakan praops, praops di CKS Bogor. Itu tahapan seleksi seperti apa itu, Bang? Jadi, pada rangkaian seleksi, untuk yang tingkat Mabes, kita melalui tes yang namanya ada tes drive, jadi kita setiap personil UN yang akan bertugas itu wajib memiliki sim dan dapat mengendarai kendaraan, terutama roda 4. Terus, ada juga menembak, jadi setiap personil juga wajib bisa menembak dengan passing grade yang minimal tingkat 2 untuk menembaknya. Terus, ada juga tes kesehatan, just money maupun kesehatannya, semuanya di tes. Oke, jadi pemirsa cukup pedas, penugasan minus K ini Bang ya, Multidimension Integrated Stabilization Mission in Central Africa ini baru pertama kali dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan salah satu yang menjadi pionir juga, bisa dikatakan pionir ini, ialah Brick Paul Jaka Apriamsa. Nah, seperti kita ketahui, Afrika Tengah ini kan terjadi konflik ini Bang, konflik etnis, kemudian konflik, apa namanya, sipil, antara sipil, seperti itu. Nah, waktu Abang datang pertama kali seperti apa kondisi di sana? Jadi pada dasarnya, situasi di sana bisa dianggap tidak dapat diperdiksi, jadi terkadang situasinya panas, terkadang juga ya landai biasa. Kebetulan kita pertama kali datang, kita menemukan situasi yang lumayan landai. Tetapi selama satu tahun dua bulan, itu kita terjadi dua kejadian yang menurut saya ya sedikit besar. Yang pertama di ibu kota, jadi ibu kota Republik Afrika Tengah itu Banggi, dan yang kedua itu di Ndele, itu di kabupatennya, kabupaten di Central Africa. Itu jaraknya 635 kilo dari ibu kota. Apa tuh, kejadian apa tuh? Jadi, mereka perang antar grup, jadi di situ ada beberapa grup army, di mana salah satu grupnya ini saling menyerah, dua grupnya ini saling menyerah. Dan lumayan banyak juga terjadi, terjatuh korbannya di situ. Ya, artinya ada kelompok bersenjata yang memang bertikai di sana, tapi kok kenapa BRIMOV ini kok yang ditugaskan? Jadi, kalau saya sebagai orang sipil, mikirnya seperti ini Bang. Itu kan konflik internal, konflik internal negara itu. Kemudian, dari PBB juga meminta, mungkin ya, mungkin meminta, memberikan kepercayaan pada kepolisian kita untuk ikut menjaga keamanan di sana. Nah, seperti apa sih, apa namanya, konflik di sana, apakah memang benar-benar mengerikan atau seperti apa nih? Jadi, pada dasarnya juga, setiap negara yang diperbantukan pasukan UN di suatu negara itu, yang pastinya ada sesuatu konflik yang ya cukup, bisa dibilang cukup rawan. Karena di sana, untuk baku tembak itu memang sering terjadi. Terkadang juga, setiap malam kita sering mendengar bunyi-bunyi tembakan di seputaran kem, di dekat-dekat kem kita. Jadi, di sana, kalau seandainya ada keributan sedikit saja, itu pasti mengeluarkan senjatanya mereka masing-masing. Jadi, ketika mereka sedang berkonflik antara kelompok bersenjata, kemudian dari kepolisian ini yang melerai, atau? Jadi, pada dasarnya UN di sana, kita tidak boleh melangkahi otoritasnya, pemerintah tempat. Betul, betul. Jadi, UN di sana hanya diperbantukan. Jadi, tugas United Nations itu hanya untuk diperbantukan apabila pemerintahan negara tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, pemerintahan itu meminta kepada UN untuk membantu negara tersebut. Jadi, seandainya apabila ada kejadian konflik, terjadi perang, pemerintahnya dengan perangkat ada polisi. Dia juga memiliki perangkat kepolisian, tentara. Nah, apabila mereka tidak mempunyai praserana, baik personil maupun kesenjataan, segala macam, dia meminta bantuan ke UN. Ya, jadi kepercayaan PBB untuk menugaskan kepolisian kita untuk berpartisipasi, mengamankan konflik internalisasi, kan pasti ada keunggulan-keunggulan. PBB menilai Indonesia mampu ikut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di sana. Nah, lantas apa bang? Persiapan yang kita lakukan, pasukan kita mungkin pembekalan-pembekalan seperti itu. Mungkin kalau senjatanya pemberontak itu besar, kita lebih besar, gitu kan. Atau kita menggunakan tank-tank baja yang langsung bisa menghancurkan kelompok-kelompok pemberontak gitu. Nah, seperti apa itu bang? Jadi, pada dasarnya kita walaupun dikirim di negara luar, kita masih memiliki prosedur-prosedur yang berikatan dengan aturan yang ada di Indonesia. Polisi hanya memiliki batasan menggunakan kaliber 5-5-6. Jadi, pada dasarnya kita tetap itu. Apa yang kita siapkan di sini yaitu kita melatih ilmu kita, ilmu taktikal kita untuk melaksanakan tugas itu. Karena yang senjata itu hanya alat. Jadi, sehebat-hebat orang, sehebat-hebat senjata yang mereka pakai, tetap skill personil itu lebih. Skill personil. Jadi, kita kurang lebih 1 tahun setengah di Cikeas, itu istilahnya praops. Jadi, kita melatih tactical progress di sana. Nah, kalau dibilang bunuh diri, enggak, Mas. Jadi, kita di situ juga dibekali dengan beberapa protection armor, seperti helmet, level sekian, terus body face, terus kita kalau pasukan SWOT, kita dibekali dengan shield, terus menggunakan satu mobil APC, armor personal carrier, itu yang mobil lapis baja, yang anti peluru, dan itu dengan kaliber besar pun belum tentu tembus. Oh, jadi memang disengajakan. Iya, kita melihat situasi di sana, kalau seandainya kita memiliki prosedur menggunakan senjata yang hanya 5,56, karena kita polisi. Ada yang 7,62, tetapi itu hanya untuk yang ditaruh di senapan mesin, itu ada, tetapi untuk satu unit itu hanya dibekali satu. Dan juga ada juga senjata sniper sih sebenarnya. Tapi, untuk penggunaan yang kita sering pakai itu yang 5,56, karena itu standar yang polri. Oh, seluruh peralatan itu termasuk tank baja pun kita bawa dari Indonesia begitu? Iya, semuanya include. Jadi, kita diminta UN dan kita mengajukan satu paket kita bawa dari Indonesia ke sana. Oh, jadi seluruh alat pertahanan kita itu kita bawa sendiri, bukan bantuan dari UN? Enggak, jadi sistemnya di situ UN akan membayar, jadi kita disewa. Oh, gitu. Jadi, seandainya mobil-mobil itu nanti disewa, dia bayar. Oke. Ya, tapi tetap saja, pemirsa. Pemberontak yang dengan menggunakan senapan mesin, yang mungkin sekali tembak, sekali pencet, ada 100, 200 peluru yang ini. Dan mereka cuma pakai yang kalibernya 55, ya? 55,6. 55,6. 55,6 mm, ya? 55,6 mm. Nah, itu, itu, kalau menurut saya, ya harusnya pertahanan kita juga harus kuat. Biar kita datang itu, dan ketika diperintah oleh UN, PBB mengamankan situasi, kita mampu, kan? Nah, tapi tadi, Abang bilang bahwa, bercuma saja kalau senjata canggih, tapi teknik strategi perangnya lemah. Nah, itu bisa diboconin sedikit, Bang, strategi perang seperti apa, Tung? Ya, pada dasarnya, kita, Polri, memiliki beberapa pelatihan. Alhamdulillah, ada yang, sebagian yang latihannya ke Amerika sudah sampai. Jadi, di bawah DSHATA, itu tentang krisis tim respon, respon tim. Jadi, ilmu-ilmu menggunakan senjata, pengenali senjata, dan lain sebagainya, itu ada di tubuh Polri. Jadi, kita hanya perlu melatih seluruh personil yang akan berangkat ke sana dengan ilmu-ilmu yang tersebut. Kemampuan-kemampuan tersebut. Oke, jadi, Satgas Geruda Bayangkara yang bertugaskan di Afrika Tengah ini, yang menjadi pionir. Karena mereka yang pertama kali membuka itu, dan tentunya, angkatan-angkatan lain mungkin ingin juga mengabdi dalam jaga perdamaian itu. Nah, mungkin ada bocoran, Bang. Seandainya ada junior yang ingin ikut juga dalam Satgas itu, apa memang tipsnya, Bang? Oke, mungkin tips untuk rekan-rekan yang, rekan-rekan Polri yang ingin bergabung dengan Satgas Geruda Bayangkara. Jadi, yang pertama kita harus siapkan fisik dan mental. Ditambah juga dengan kemampuan. Kemampuan itu baik kemampuan taktis, maupun kemampuan bahasa. Jadi, untuk minus K, kebetulan di sana menggunakan dua bahasa. Karena UN, pasti kita wajib bisa mengerti, walaupun sedikit itu bahasa Inggris. Tetapi untuk di minus K, Central Africa, kebetulan di sana menggunakan bahasa Perancis. Jadi, kita juga harus mempelajari itu. Jadi, yang paling penting, kita harus menguasai bahasa. Karena bahasa itu bisa menyelamatkan kita di daerah musuh. Karena negosiasi itu lebih berguna di sana ketimbang kita menggunakan kekuatan. Oke, jadi bagi mungkin rekan-rekan polisi yang lain, mungkin yang ingin bergabung dengan Satgas, tipsnya Abang Jaka ini, kuasai bahasa. Jadi, kalau bisa, ya bahasa Perancis, bahasa Inggris, atau bahasa yang tempat dia bertugas ya, Bang ya. Tapi, kalau sudah lima bahasa, bisa jadi duta besar. Itu keuntungan kalau kita menguasai bahasa. Oke, demikianlah. Terima kasih banyak, Brick Paul Jaka Apriansa, personil Brimopolda Sumsel, telah berkenan untuk podcast di Podcast Cukup Pedas. Terima kasih. Demikianlah, pemirsa Podcast Cukup Pedas. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.